Saatnya kita perdalam tampaknya apa yang menjadi perhatian para pelaku pasar. Tadi kita sudah mention juga teka-teki terkait mengenai The Fed yang ternyata memang sudah diketok dan hawkish ya saya. Tapi seperti apa sih detailnya? Iya Mari kalau kita lihat memang teka-teki ataupun mungkin perkiraan dari pelaku pasar sudah terjawab di mana The Fed menaikkan suku bungacuan sebesar 75 basis point menjadi 1,5% hingga 1,75%. Dan kenaikan ini pun Maria menjadi yang tertinggi sejak 1994 atau 28 tahun yang lalu. Padahal di bulan lalu ketua The Fed Jeremy Paul itu mengatakan kalau suku bunga acuan akan dinaikkan 50 basis point dan tidak mempertimbangkan kenaikan sebesar 75 basis point. Tapi sepertinya melihat inflasi Amerika sikat yang masih memanas dan juga belum mencapai puncaknya ini menjadi bensin bagi The Fed untuk cukup agresif dalam mengetatkan kebijakan monetarnya. Nah kenaikan suku bunga The Fed ini diperkirakan akan terus berlanjut dan diperkirakan menjadi 3,4% di akhir tahun ini. Nah tingkat suku bunga tersebut memang lebih tinggi ya ketimbang kalau kita lihat memang Fed.plot edisi Maret lalu sebesar 1,5%. Karena secara jangka panjang inflasi tinggi ini kan tidak sehat ya bagi perekonomian global sehingga langkah ini diambil untuk meredam laju inflasi yang terus menanjang. Di satu sisi langkah The Fed untuk menaikan suku bunga acuan lebih cepat tampaknya memberikan investor keyakinan bahwa The Fed ini benar-benar berkomitmen untuk meredam inflasi. Sehingga kenaikan suku bunga acuan The Fed yang lebih agresif seperti yang telah diantisipasi sebelumnya ini direspon positif oleh pelaku pasar. Sementara itu proyeksi inflasi Amerika Serikat tahun ini akan naik Mariam jadi 5,2% dari estimasi sebelumnya di kisaran 4,3%. Tapi The Fed memprediksi inflasi akan melayan dari tahun 2023. Dan ibarat dua sisi mata uang koin di tengah The Fed yang hawkish, The Fed justru memangkas proyeksi PDB tahun ini ke 1,7% dari proyeksi sebelumnya sebesar 2,8% di Maret lalu. Dia sudah membaca masa depan ya apa yang akan terjadi dengan keputusan yang diambil oleh The Federal Reserve ini. Makanya ada beberapa target-target yang tadinya optimis kemudian dipangkas. Nah ada satu PR juga sebenarnya untuk Amerika Serikat ketika secara reasonable memang untuk suku bunganya dinaikkan ke 75 basis point atau sekarang posisinya 1,75 tetapi nanti akan ada ongkos lagi pemulihan yang lebih lanjut lagi sebenarnya terkait mengenai serapan masyarakat daya beli yang akan jadi PR lanjutan. Makanya tadi PDB-nya dipangkas. Luar biasa ya sebenarnya untuk jaring pengaman yang dilakukan. Nah di dalam negeri ini PR-nya buat currency nih kayaknya ya buat mata uang Garuda Nisa. Iya tentunya memang ini menjadi catatan juga ya karena meskipun direspon positif oleh pelaku pasar tapi secara umum pengetatan supply dollar oleh The Fed ini kan akan menghancurkan mata uang lain sehingga rupiah pun tidak menutup kemungkinan berpotensi untuk terus melemah. Kalau kita lihat tadi bahkan 14.700 ini level yang sudah ditembus dari beberapa hari yang lalu ya Maria di tengah khawatiran. Namun tentunya kita masih menunggu nih seperti apa sih arah kebijakan moneter Bank Indonesia yang akan diumumkan Kamis 23 Juni pekan depan. Sejauh ini kalau kita lihat memang Bank Indonesia masih mengambil langkah menaikan GWM dalam merespon menanjak ke inflasi meskipun memang masih dalam target BI di kisaran 2% sampai 4%. Serta The Fed kalau kita lihat memang ini sudah cukup agresif dalam memperketat kebijakan moneternya. Nah di satu sisi jika melihat cadangan devisa sebetulnya masih cukup kebal ya atau ample di kisaran 135,6 miliar dolar. Dan kalau kita lihat juga raja perdagangan RI sebetulnya masih mencetkan surplus sebanyak 2,9 miliar dolar yang diharapkan juga ini bisa menjadi tameng di tengah risiko pelemahan rupiah. Pastinya ya kita akan dengar nanti hasil dari rapat Dewan Geburur di pekan depan akan seperti apa masih akan tetap sama ataukah mengenai Korea-Kara ini kan yang dinaikkan oleh The Federal Reserve sudah cukup besar ya di 75 basis point. Tapi kita akan lihat nanti di pekan depan. Nah lepas dari ini semua pasti dalam negeri ada concern atau concern yang lain ya. Ini kayaknya jarang banget ada di headline sekarang kembali lagi muncul terkait mengenai kasus COVID kita yang melanjak. Iya betul Maria dan terjadi lagi kasus COVID-19 di Indonesia kembali melonjak bahkan kalau dilihat rata-rata selama 7 hari jumlah kasusnya ini melejit mendekati 100%. Nah Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin mengatakan bahwa sebetulnya penyebab kenaikan kasus COVID-19 ini bukan karena mobilitas selama lebaran melainkan karena adanya varian baru COVID-19 baru. Di mana lonjakan ini tidak hanya terjadi di Indonesia tapi juga di berbagai negara termasuk Shanghai gitu ya yang sempat melockdown sebagian wilayahnya dan hingga saat ini saja setidaknya ada 8 kasus subvarian B4 dan juga B5 yang sudah terkonfirmasi di Indonesia. Oleh karena itu berdasarkan pengalaman sebelumnya pemerintah ini memprediksi bahwa lonjakan ini bisa saja terjadi di minggu kedua dan juga minggu ketiga di bulan Juli mendatang. Nah tapi kita harapkan semoga kenaikan kasus ini jangan sampai deh ya memicu pembatasan mobilitas masyarakat lagi karena kalau ada pembatasan aktivitas maka tentunya berpotensi makin memperlambat pemulihan ekonomi. Belum lagi jika nanti Bank Sentral ini juga akan memperketat kebijakan moniternya. Kita harapkan ya makanya untuk semuanya harus tetap balik lagi nih ke prokes ketat, kemudian tetap lagi menggunakan masker, tetap jaga jarak juga untuk mengendalikan kasus COVID yang kembali lagi terjadi ya karena memang banyak yang namanya juga virus pasti dia akan metas juga begitu ya akan muncul lagi virus-virus baru. Nah kita ke IHSG deh yang hari ini ditutup menguat setelah kemarin ditutup terkoreksi dan satu sektor yang tampaknya oke nih ada di energi ya saya. Salah satu sektor yang mendorong penguatan laju IHSG ada di sektor energi yang ditopang oleh menguatnya saham-saham batu bara dimana salah satu katalis positifnya nih adalah permintaan batu bara tanah air yang meningkat dari berbagai negara. India misalkan saat ini terancam krisis listrik akibat gelombang panas yang mengakibatkan melonjaknya kebutuhan energi seperti batu bara. Pemerintah India saja nih Maria dikabarkan akan mengadakan kunjungan nih ke Indonesia demi permintaan batu bara dari Indonesia. Selain India ada juga Australia yang kita kenal sebagai salah satu produsen batu bara dan juga gas terbesar di dunia. Ini aja juga terancam nih krisis listrik. Tak hanya itu negara-negara di Uni Eropa seperti Jerman, Polandia, bahkan tadi India nih tengah melobi Indonesia untuk melakukan ekspor batu bara ke negara-negara tersebut. Permintaan batu bara Indonesia ini kan memang tidak terlepas ya dari negara-negara Uni Eropa yang mengenakan sanksi terhadap batu bara dari Rusia Ibas perang antar Rusia-Ukraine yang kemudian menyebabkan kenaikan harga bahan energi. Sehingga ke depannya demand akan komunitas energi diperkirakan masih akan tinggi. Dan jelas Indonesia bakal kembali ketimbang durian runtuh dari ekspor batu bara ini. Mudah-mudahan ya kita dapat durian runtuh ya di tengah harga yang kemarin sempat melonjak kemudian juga sekarang walaupun agak ada tekanan tapi masih cukup tinggi ya untuk level harga batu bara. Cukup menguntungkan juga untuk Indonesia karena kan memang kita ada target produsi nih setiap tahun apakah memang kuotanya bisa ditambahkan begitu ya dengan banyaknya permintaan. Mesti dilihat lagi nih akan seperti apa ya menguntungkannya. Nah kita back to ISG secara teknikal supaya semua bisa melihat apakah ada opportunity juga untuk kita bisa mengambil posisi ini saat ini sah. Iya Maria kalau kita lihat secara teknikal pada perdagangan hari ini memang terbentuk pola candlestick bullish abundant baby yang menunjukkan terjadinya bullish reversal yang memberikan sinyal awal munculnya uptrend. Apalagi gap down yang muncul nih pada perdagangan Senin 13 Juni lalu juga sudah tertutup pada hari ini dan memang khawatiran akan inflasi Amerika Serikat yang memanas. Nampaknya ada perlawanan saat itu yang terlihat dari munculnya dragonfly doji yang sempat nyentuh kisaran level 6.900 diikuti juga dengan saat itu volume buy yang cukup besar di atas serata 20 hari. Nampaknya pelaku pasar saat itu juga memanfaatkan momentum buy on weakness nih. Nah euforia perdagangan keesokan harinya ini juga masih tampak yang terlihat dari white candle yang cukup tebal kalau kita lihat meskipun terjadi pelemahan pada perdagangan kemarin namun bisa dikatakan koreksi wajar ya karena ada aksi profit taking. Dan pada hari ini ISG kembali bergerak di atas moving average 20 dan juga 50 nya di tengah teka-teki seberapa agresif defat bakal menaikkan suku bunga cuwane yang sudah terjawab dan ternyata seperti yang sudah diantisipasi pasar. PR berikutnya kalau ISG melanjutkan penguatan dengan menggunakan indikator Fibonacci Retracement, ISG akan menguji resistance 0,78 di kisaran level 7174 atau level 7200 sekaligus menutup gap down yang terjadi pada perdagangan awal mei lalu dengan support terdekat di level 7000. Sementara itu Maria kalau tenaga ISG tidak cukup kuat nih untuk melanjutkan penguatan, ISG berpotensi akan kembali menguji level support di Fibonacci Retracement 0,5 atau di kisaran level 6930. Melihat dari sisi transaksi hari ini yang tidak terlampau ramai kemudian juga lebih banyak aksi dari investor dalam negeri apalagi besok Jumat apakah memang harus hati-hati ya dengan kombinasi yang kombo ini untuk mengambil posisi pada perdagangan besok mungkin harus hati-hati tampaknya ya saya. Iya Maria wait and see ini akan menjadi tampaknya menjadi headline dan apakah cash is king ini akan berlanjut atau justru akan kembali bersemangat gitu ya untuk menempatkan aset-asetnya di saham yang beresiko seperti saham.